Wawan Febrianto dapat kode untuk kearema. Gosip perburuan pemain arema FC mulai bermunculan. Salah satunya adalah winger PSIS Semarang, Wawan Febrianto. Musim lalu, pemain 30 tahun itu sempat dipinjamkan ke Liga 2, Malut United. Ketika menyampaikan salam perpisahan untuk Malut United di akun Instagram, rekan-rekannya cukup banyak menuliskan komentar. Mereka memberi sinyal jika dia akan ke arema. Seperti Ahmad Nufiandani, winger Dewa United. Dia menuliskan, welkomesam, kalimat yang identik dengan malang. Gelandang PSS, Dev Mustaim juga ikut memberikan kode. Dia menuliskan, umak mboislok. Itu merupakan kalimat malang yang artinya kamu keren sekali. Kebetulan, Dev dan Nufiandani merupakan mantan pemain arema FC. Sayangnya saat dikonfirmasi, Wawan belum memberikan jawaban. Tapi, kabarnya dia sempat tertarik gabung dengan Singo Edan. Bahkan pada musim 2021, dia sempat berkunjung ke Malang untuk suvei rumah dan sekolah untuk anaknya. Tapi, waktu itu Wawan akhirnya gabung Borneo FC. Di sisi lain, manajemen arema memberikan clue jika mereka butuh pemain yang sudah berpengalaman. Jadi, Wawan masuk dalam kategori itu. Usianya sudah 30 tahun dan pernah membela sejumlah klub besar. Seperti Pelita Jaya, PSIS Semarang, hingga Borneo FC. Sebagai winger, Wawan memang tidak terlalu cepat. Namun, skill dan umpan-umpannya kerap membahayakan pertahanan lawan. Wawan bisa jadi solusi di sektor sayap. Akurasi umpannya bisa memanjakan striker utama tim. Selain itu, dia punya kelebihan lain. Wawan bisa jadi gelandang serang. Ini yang dibutuhkan arema karena musim lalu Singo Edan sangat bergantung pada Ariel Lucero. Sedangkan pemain muda Arhan Fikri lebih banyak bergabung dengan timnas Indonesia.